Kurang nggak? Lagi, Pak Tuh, lihat guys Petenya banyak banget Udah jualan berapa lama? Rata dari 96, bos Halo teman lemak, balik lagi dengan aku Sari dari separoh, aku lemak Jadi malam ini, aku balik lagi ke kota Bandung Dan aku mau flashback Mau makan nasi goreng favorit aku di Bandung Dulu pas zaman Covid tahun 2020 Aku pernah nge-vlog Makan nasi goreng ini Ini tuh andalannya nasi goreng Pake petek Tapi kenyataannya petek pake nasi goreng Karena peteknya berlimpah banget Aku pengen makan lagi Nah tempatnya ada disitu tuh Nggak pake lama Yuk kita makan Punten, Pak Ini nasi gorengan emang nasi goreng apa? Nasi goreng maknyus Maknyus? Iya Ini jualannya di jalan apa, Pak? Oh, jalan Gardu Jati Udah jualan berapa lama? Busata dari 96, bos Oh, udah lama Cuman sendiri aja? Sendiri aja, bos Cuali kalau pas weekend rame kayak gitu istri yang bantuin Oh gitu Iya Sportsnya emang berapa? Kalau yang biasa 25, tapi udah komplit itu pake ayam bakso, sushi, telur kayak gitu Itu 25 Kalau petek 35 Kalau ekstra petek? Ekstra petek 50, bos Ini sambalnya bikin sendiri ya? Bikin sendiri, bos Selain nasi goreng, ada yang lain nih? Ada, bos Ada kue tiho, mie, bihun kayak gitu Oh gitu Iya Sehari bisa habis berapa korsi? Ya lumayan dosa, nggak rahasia sih Cuman kalau weekend gitu, sampai 10 kilo bisa habis Oh, 10 kilo nasi? Iya, iya 10 kilo, iya Yaudah bikinin saya nasi goreng petek yang ekstra, yang banyak banget petenya Oke, siapa sih ya? Kurang nggak? Lagi, Pak Oke, terus Wah, mantap Berapa papan nih, Pak? Ini lumayan banyak ya, bos Sekilo, ini lebih kayaknya Tuh, lihat guys, petenya banyak banget Nah, disini tuh selain petek, andalannya tuh sambalnya, guys Aku suka banget sama cita rasa pedesnya dari sambal ini Sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih nah ini dia nasi goreng petenya ini di nasi goreng maknyus dia lokasinya tepat di samping ronde gardu jati wah banyak banget ini mah bukan nasi goreng pake petenya tapi petenya pake nasi goreng oke deh seperti biasa sebelum makan berdoa dulu amin mari makan kita aduk dulu aku kalau makan disini requestnya gak pernah mau pake kecap bener-bener ada pete ada ayam terus ada suiran sosis makan petenya itu masih panci pasti sedikit ayam yummy yummy Sampai jumpa. Disini tuh ya, yang bikin enak sebenarnya adalah sambel ya. Aku tadi request benar-benar pedas. Endol lah, pokoknya ini rasanya ada asin, gurih, pedas. Aduh, pedasnya jatuh-jatuh. Ini porsinya juga banyak banget loh. Ini ada kulit ayam, daging ayam, nikmat sempurna. Jadi, kalian mau coba ngasih goreng maksusinnya. Sekalian, kalau mau makan, kalau ngerja jatuh. Nampil kesampingnya. Ada nasi goreng enak. Terus, ini jangan pakai cap. Terus, pedas. Hmm, kalau aku sih, yes. Jadi, aku ingat banget, dulu pas jaman covid, makan disini. Itu makannya diem-diem. Karena bener-bener, ini kena, kena, apa namanya, kena razia sapul pepe. Kalau sekarang sih aman. Ini bener-bener, di setiap gigitan, ada petenya. Ini petenya tuh, kusyik crunchy ya. Ditambah, cacikan masakan bapaknya tuh, endol banget. Nah, di semping sekitaran nasi goreng ini, banyak banget yang jalan loh. Paling enak, nginumnya pakai, es jeruk. Es jeruknya segar banget. Terus ada, siomay, batagur, basho, ini ayam, semua lengkap. Petenya udah habis. Oh. 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 Hmm. ya ampun aku kenyang banget makasih guys yang udah pernah nonton pokoknya kalau kalian ke Bandung cari kuliner malam ini salah satu rekomen juga nasi goreng Magnus disamping rondi jangan lupa untuk subscribe like, komen, fakti topakku separuh aku lemak dan follow instagram, tiktok, facebook dan page separuh aku lemak dan ini udah malam saatnya pulang dadah sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dadah